Tapi kan ini ayun-ayun lagi nih, Kaisang masuk, ya kan? Tapi kami senang RK itu masuk Jakarta. Kenapa? Karena agar kualitas demokrasi di Jakarta ini bagus. Supaya kompetisinya juga sehat, ya kan? Dan jangan sampai juga nanti dibilang, oh ini karena nggak ada lawan ini. Dan RK menurut saya cocok kita usung Jakarta. Maksudnya kandidatnya berkualitas lah ya? Iya. Yang masuk kandidat. Bukan karbitan-karbitan gitu. Memang ini memang pernah jadi gubernur, ya kan? Tapi disebut tadi ketika Kaisang masuk sempat agak menggoda. Emang gimana sih Mas Anis dengan Mas Anis ketika syarat itu diajukan? Mas Anis kepikiran atau kalau awam ngeliat kan harusnya gampang aja kan? Dulu didukung, sebelum-sebelumnya juga didukung kan? Mudah aja bagi Anis untuk mutus. Iya dong seorang PKS lah. Ya saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaisang sendiri. Belum ada pembicaraan yang serius ya. Karena kita melihat memang sama seperti di Sumatera Barat ini fenomenanya. Ketika survei incumbent tinggi, calonnya itu pengen jadi wakil semua. Karena apa? Karena ya mungkin pengalaman pemilu yang kanibal kemarin itu ya. Jadi orang mikir, ah daripada bertempur nih. Udah penting kan berkawan aja. Benting dapat gitu loh. Nah orang di Sumatera Barat ini sama gitu. Sekarang calon-calonnya mau jadi wakil semua. Yang harusnya bisa menantang ya. Nah di Jakarta juga, saya kira para partai politik juga mengukur. Misalnya Golkar ya, kemarin kita diskusi juga di Metro. Ya mereka juga berpikir, sayang juga nih. Kalau RK masuk Jakarta nanti jabar lepas. Nanti dapat partai lain ya kan. Mending-mending dijabar kita ada yang ngomong gitu ya. Iya jadi jangan-jangan yang ini nggak dapat ini lepas ya kan. Nah mending, tapi saya kira kami dengan senang hati. Majunya Kaisang, majunya RK ya. Itu membuat memang nanti artinya kualitas kompetensi dan pengalaman Mas Anis akan semakin kuat. Nah.